Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya lihat aja Pada kesempatan kali ini saya akan bagi tentang cara daftar baru atau registrasi baru temis 4.0 keduaan terakhir karena di sebelum di video sebelumnya sudah saya praktekan cara daftar ulang atau registrasi ulang yang sekarang sesuai apa yang sampaikan di video sebelumnya yaitu akan mempraktekan cara daftar baru atau registrasi baru ini bagi lembaga yang belum mempunyai emis lama seperti ini ini remis lama ya atau sudah mempunyai emis lama tetapi tidak bisa login seperti yang ada di video saya sebelumnya mungkin masalah emailnya tidak aktif atau bagaimana atau bergala bagaimana ya seperti tidak bisa login atau tidak bisa registrasi ulang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya maka Hai apa yang kita harus lakukan yaitu kita harus daftar baru atau registrasi baru disini Oke langkah-langkahnya sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa like dan subscribe dulu supaya mudah-mudahan video terupdate dari saya Mari kita lakukan caranya Oke setelah kita masuk atau download masuk di laman emis titik kemenak.go.id kita langsung di belum search disini ya disini ada tulisan belum terdapat seter sekarang Oke kita klik nah akan tampilannya seperti ini ya di sini ada ada tipe akun kita klik dulu pada tipe akun kita klik dulu pada tipe akun kita klik dulu di sini kita klik pada kontran karena lembaga kita atau ini kebetulan when untuk pesantren atau MDT atau LPG kita klik yang tipe kontran karena dibawah naungan berikutnya Oke setelah itu di sini ada pengelola data lembaga pemenang kabupaten kemenang provinsi kemenang pusat kebetulan ini untuk lembaga ya untuk TPG maupun produk pesantren maupun apa itu MDT kita klik yang lembaga kalau kemenang ini untuk akunnya kemenang ya kalau lembaga ini pengelola lembaga kita klik setelah itu kita lanjutkan Oke di sini ada data lembaga data lembaga data lembaga setelah itu data diri data login konfirmasi Oke disini data lembaga disini kita harus masukkan seumpama TLB kita klik LPG MDT MDT ya coba kita klik ke LPG seperti ini setelah itu disini masukkan nomor statistik atau nomor job ya setelah kita masukkan disini masukkan nama-nama lembaga kita ya ini sebentar contoh ya ini nah ini keluar ya ini nama-nama-nama dari lembaga kita sudah keluar disini setelah nomor statistik ini kita masukkan coba kita lanjutkan nah disini kita masukkan Nick nah ini harus berhasil Nick itu 123456716 digit ya Nah itu nama-nama operator ini ya nama kita contoh ya di sini upload surat tugas ya ini berupa jbg pnk maupun pdf maksimal 2mb ya kita harus menyiapkan surat tugas sebagai operator yang ditandatangani oleh kepala kepala lembaga ya itu di upload disini ya kalau sudah di upload kita klik lanjutkan disini ada data login nanti ya ini sekedar contoh ini kalau tidak ini contoh ya ini bukan surat tugas benarnya supaya saya bisa ke sini ya oke setelah seperti itu kita klik lanjutkan ya disini karena tadi yang saya buat contoh tpq apa itu saya yang sudah aktif atau yang sudah registrasi ya maka disini ada tulisannya tpq saya atau email tulisan tadi oke disini data login ini email ya ini tidak boleh diisi email yang di emis lama yang sudah tidak bisa diakses tadi ya maksudnya bagaimana bila anda masuk di emis lama pakai email dan mau login atau registrasi ulang tidak bisa karena kendala data atau bagaimana kita kendala dan kita ini kan daftar baru berarti kita harus memakai email baru ya email baru yang baru kita buat atau email lain yang aktif yang bukan terdaftar di emis yang lama ya setelah itu password disini password minimal 8 karakter terdiri dari huruf besar huruf kecil angka dan karakter simbol seperti s, add, percent, bugger yaitu konfirmasi password konfirmasi password harus diisi ini konfirmasi password ini sama harus sama di password yang password yang baru kita buat ya oke ini sekedar contoh ya karena ini tidak bisa kita ke sana kesana ya ini di mana data login konfirmasi pokoknya ini diisi semua ya setelah diisi semua nanti dikonfirmasi ini berarti masih menunggu ya setelah terkirim nanti di akan dikonfirmasi oleh operator emis kabupaten kota maupun setelah dikonfirmasi setelah dikonfirmasi setelah dikonfirmasi nanti ini kembali dulu ya setelah dikonfirmasi nanti baru kita bisa kita masuk di sini ya bisa login ya ya seperti itu saja cara daftar emis 4.0 daftar baru ya bila mana anda sekalian belum paham dengan yang saya sampaikan bisa tulis komentar di kolom komentar ya kita saling berbagi pengalaman karena ini kurang lebih hampir sama dengan emis formal oke semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi anda sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aturkan tombol notifikasi supaya mudah-mudahan berupdate dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati